rasanya ini seperti pentol goreng karena ini tembus dari ikan seperti biasa pagi pasti lapar dan cuma ada ikan ikan bawah sama ikan nila daripada nggak ada nasi kan mendingan ikan tadi aku bikin empal jadi kan bisa untuk dimakan kenyang ayo kita bikin empal ikan hari ini aku rencananya pengen bikin cemilan ikan tanpa ada nasi jadi pagi ini aku nggak bisa makan nasi jadi aku punya ide untuk membuat cemilan ikan yang aku punya hari ini itu ikan kemarinnya aku selalu memakai bahan-bahan dari bahan kemarin yang istilahnya itu bekas kemarin lah sisa kemarin lah yang enggak yang tidak aku makan otomatis hari ini harus aku bikin sesuatu yang bisa aku makan dan ikan kemarin itu aku punya ini ikan bawah sayang kan nggak dimakan daripada nanti terbuang mending kita bikin cemilan pada ikan bawah sama separoh lagi ikan nila biasa paling aku blender aku kasih tepung sama berupa bawang dan disini aku itu dikatakan tentang ikan bawah ikan bawah ikan bawah itu kaya akan omega-3 proteinnya itu sudah pasti ya namanya ikan protein itu selalu ada tapi ini dan juga ada vitamin A vitamin B1 dan ikan bawah itu paling banyak mengandung vitamin B vitamin D itu tahu kan untuk tulang dan untuk pertumbuhan dan sebagian besar manfaat ikan bawah itu adalah untuk pertumbuhan otak untuk mencegah stroke nah bagus ini ikan bawah itu untuk mencegah kolesterol dan juga untuk jantung untuk resiko karena jantung itu melindungi juga ada vitaminnya untuk anemia untuk membantu pertumbuhan tinggi pada anak itu juga untuk depresi bagi kalian yang suka depresi mending makan ikan bawah aja enak satu lagi yang paling aku suka dari ikan bawah itu itu adalah hantai oksidanya ya pasti kegunaan dari ikan bawah itu fungsinya juga untuk ketampanan untuk awet muda dan ada pun untuk ikan nila ikan nila itu juga sama seperti ikan bawah dia mempunyai protein yang besar juga dan juga dia mengandung omega-3 adalah juga nila itu mengandung posper itu untuk tulang pasti ya vitamin vitamin B12 B5 dan B3 dan dari nutrisi ikan nila juga itu untuk tubuh kita adalah untuk pencernaan perbaikan pencernaan juga itu berfungsi juga dan satu lagi antioksida dan yang paling utama lagi itu ikan nila kita adalah cocok buat ibu-ibu hamil sudah pasti ya untuk pertumbuhan janin untuk pertumbuhan anak dalam perut yang namanya makanan itu yang namanya makanan apapun bentuknya kita boleh mengkonsumsi untuk mengambil nutrisi dan gizi-gizinya tapi juga kita tidak bisa untuk mengamalkan setiap makanan karena setiap makanan itu kalau kebanyakan juga salah kekurangan juga kita perlu memperbanyaknya jadi lebih baik kita yang standar aja ya kalau untuk sebuah makanan untuk mengambil nutrisi nutrisinya untuk vitamin vitaminnya sebuah makanan yang lebih baik tidak terlalu berlebihan dan saat pemblenderan nanti aku akan menambahkan bawang putih dan bawang merah biar aromanya itu benar-benar terasa dan saatnya kita akan kita pisahkan daging sama tulang kita mulai dan ini ikannya sudah kita pisah sama tulang saatnya kita buat kita kasih ini bawang merah sama bawang putih terserah aja selera mau berapa hal mau sebanyak-banyaknya atau sedikit-sedikitnya atau tidak pakai banget kita kasih bumbu penyedap terserah bumbu penyedap dan saatnya kita buat dan untuk di blender saatnya kita gabung sama tepung jadi ini, kita boleh ikan seperti apa saya saya bumbu penyedap nah pas kita kasih tepung, biar bisa merekat untuk digoreng nanti. Saatnya kita goreng. Dan untuk menambahkan aroma juga bisa ditambahkan. Ladaku juga bisa untuk memperkuat aromanya. Dan akhirnya jadi juga cemilannya ini, ikan bawah sama nila tadi, yang aku masak, aku blender. Dan ini cocolannya. Rasanya ini seperti bentol goreng, karena ini terbuat dari ikan, ikan asli, dan cuma campuran tepung sedikit. Tadi dari awal aku udah bilang, nutrisi dan pusingnya ikan bawah sama ikan nila, dan sekarang aku sudah menikmati. Selamat mencoba, yang mau bikin silahkan.